Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Sebelum biaya kadrama hari ini Saya akan sharing tentang materi matematika kelas 11 matematika wajib yang berjudul tentang barisan geometri nah sebelum kita masuk ke barisan geometri sebelumnya saya juga pernah mengajarkan atau membuat video tentang barisan aritmetika jadi kalau kamu mau tau tentang barisan aritmetika juga silahkan cek video saya yang sebelumnya oke sebelum kita lanjut ke barisan geometri jangan lupa ya tetap selalu dukung channel saya pihak kadrama dengan cara klik subscribe bagi yang baru berkunjung ke channel ini dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya serta like, komen, dan share video dari saya oke kita akan langsung mulai ke materi barisan geometri oke terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian dari barisan geometri jadi barisan geometri itu itu adalah suatu barisan yang mempunyai rasio antara antara dua suku berurutannya sama besar jadi barisan geometri itu adalah barisan yang mempunyai rasio antara dua suku berurutannya itu sama besar jadi kalau sebelumnya barisan itu kan barisan yang mempunyai beda beda antara dua suku berurutannya sama besar nah kalau di barisan geometri itu rasio rasio itu adalah perbandingan dari dua suku yang berurutannya itu sama jadi jadi sebagai contoh disini saya akan memberikan satu contoh barisan geometri yaitu 1 3 9 oke 27 nah ini adalah suatu contoh dari barisan geometri nah tadi saya katakan barisan geometri itu adalah barisan yang mempunyai rasio dari dua suku berurutannya itu sama besar jadi rasio yang dimaksud disini adalah kita bandingkan dua suku yang berurutan jadi suku yang sesudahnya dengan suku yang sebelumnya jadi kita cara mencari rasionya disini adalah dengan cara kita bandingkan rasio suku kedua itu dibandingkan dengan suku pertama berarti ini suku keduanya adalah 3 suku pertamanya adalah 1 rasionya adalah 3 3 bagi 1, 3 ya jadi rasionya dari 3 ke 1 adalah 3 nah selanjutnya kita bandingkan kembali suku yang berikutnya apakah sama atau tidak berarti suku yang kedua kalau semua kita bandingkan itu dengan suku yang kedua berarti ini sama dengan suku yang ketiga adalah 9 suku yang kedua adalah 3 9 bagi 3 hasilnya adalah 3 dan yang berikutnya kita bandingkan suku yang keempat dengan suku yang sebelumnya yaitu suku yang ketiga berarti ini sama dengan suku yang keempat adalah 27 suku yang ketiga adalah 9 27 bagi 9 hasilnya adalah 3 nah kamu lihat disini rasionya dari 2 suku yang berurutan itu selalu sama yaitu 3 nah inilah dia yang dimaksud dengan barisan geometri barisan yang memiliki rasio antara 2 suku yang berurutannya itu sama besar atau biar lebih gampang lagi kamu lihat saja dari 1 ke 3 itu kamu kalikan dengan 3 nah dari 3 ke 9 itu juga kamu kalikan dengan 3 selanjutnya dari 9 ke 27 itu juga dikalikan dengan 3 jadi kalau misalnya saya mau tanya suku yang berikutnya ini disini suku yang ke 5 kalau saya tanya suku yang ke 5 maka dengan menggunakan rasio tadi kamu bisa tahu suku yang ke 5 adalah ya kamu tinggal mengalikan 27 dengan 3 maka suku yang berikutnya adalah 81 nah berarti dia suku yang berikutnya adalah ya 81 kalau kita cari secara manual itu kalau saya tanya adalah suku ke 5 nah selanjutnya kalau saya mau bertanya suku yang ke 10 ataupun suku yang ke 15 nah kalau kita kalikan 1 per 1 dengan 3 dengan 3 dengan 3 dengan 3 mungkin caranya atau cara mencarinya itu cukup panjang jadi kita masuk ke materi yang berikutnya yaitu cara menentukan suku ke N pada suatu barisan geometri cara mencari suku yang ke N pada suatu barisan geometri atau mencari suku yang ke N nah kita akan mencari suku yang ke N pada barisan geometri itu rumusannya adalah U N sama dengan A U N sama dengan A kali N tangkat N kurang 1 segini akan saya buat uterangannya ya dimana U N itu adalah suku ke N U N A itu adalah suku pertama atau bisa juga kita sebutkan dengan 1 ya R nya adalah rasio nah cara mencari R ini rasio ini adalah dengan cara kita akan membagikan suku yang sesudahnya dibagikan suku yang sebelumnya jadi U N per U N kurang 1 seperti ini ya cara mencari rasio nah selanjutnya yang berikutnya adalah N N itu adalah banyaknya suku jadi untuk menggunakan rumus ini contoh tadi misalkan saya bilang kita akan mencari suku yang kelima dari barisan geometri ini tadi kalau kita cari secara manual maka suku yang kelima adalah 27 kali 3 hasilnya adalah 8 murusan nah kita lihat dengan menggunakan rumus U N ini apakah sesuai apakah hasilnya sama-sama 8 murusan jadi misalkan saya mau cari suku yang kelima misalkan contoh disini ya saya ambil barisan yang tadi juga barisannya 1, 3, 9, 20, 7 nah saya mau cari disini suku yang kelima kira-kira berapa dengan menggunakan rumus U N pada barisan geometri nah disini kita tentukan dulu A nya A nya adalah suku pertama suku pertamanya adalah 1 ya selanjutnya rasio nya tadi rasio nya kita sudah dapat ya dengan membandingkan suku yang sudah dengan suku yang sebelumnya maka rasio nya adalah di 3 selanjutnya kita akan cari suku yang kelima nah kita tuliskan dulu rumus U N nya U N itu rumusnya adalah A kali R pangkat R kurang 1 yang ditanyakan disini adalah suku yang kelima Maka N nya adalah 5 ya A nya 1 dikali R nya tadi adalah 3 dikali 3 pangkat n nya tadi adalah 5 kurang 1 maka hasilnya sama dengan 1 dikali 3 pangkat 5 kurang 1 adalah 4 jadi sama dengan 1 dikali 3 pangkat 4 3 pangkat 4 adalah 81 maka U 5 sama dengan 1 dikali 8 hasilnya adalah 81 pas ya kali kita cari secara manual dan dengan menggunakan suku maka suku maka barisan geometri 1 3, 9, 2, 7 suku kelima nya adalah 81 oke selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan barisan geometri oke kita masuk ke contoh soal yang pertama ya soalnya soalnya berganda ya disini punya soalnya pada barisan geometri negatif 3, 6, negatif 12, dan 24 negatif 192 adalah nilai dari suku ke ya jadi yang tanya disini adalah nilai dari suku yang ke berapa kira-kira negatif 192 nah cara mencarinya kita tetap gunakan homos suku ke N atau homos suku ke N jadi disoal ini itu yang ditanyakan adalah ya adalah N nya kira-kira suku yang ke berapa negatif 192 nah sebelumnya kita buat dulu di ketahunya kita cari dulu A nya A nya adalah ya negatif 3 selanjutnya rasionya rasionya adalah nah ingat ya tadi disini sudah dikatakan bahwa ini adalah barisan geometri jadi kita langsung cari A nya dengan cara membagikan suku kedua dibagi suku yang pertama suku yang keduanya adalah 6 dibagi suku yang pertama adalah negatif 3 6 dibagi negatif 3 hasilnya adalah ya negatif 2 ya jadi rasionya adalah negatif 2 kalau pun kamu tidak puas kalau mau mencari rasio yang berikutnya apakah pas atau tidak silahkan berbagi ke negatif 12 bagi 6 hasilnya tetap negatif 2 dan negatif 24 bagi negatif 2 bahas hasilnya juga tetap negatif 2 jadi ini membuktikan bahwa ini adalah barisan geometri kenapa? karena rasionya sama sama-sama negatif 2 oke selanjutnya kita akan cari nilai M nya jadi disini diketahui un itu adalah negatif 192 tidak diketahui ini kira-kira N berapa ya suku yang keberapa jadi kita gunakan rumus suku yang ke N rumus suku ke N tadi rumusnya adalah A dikali R angkat N kurang 1 nah rumus suku yang ke N nya itu adalah negatif 192 nah suku yang ke N nya diketahui adalah negatif 192 berarti A nya adalah disini A nya diketahui negatif 3 dikali N nya rasionya adalah negatif 2 pakat N kurang 1 sama dengan negatif 192 nah kita harus cari N nya ya kita hanya mau cari nilai N nya berarti 3 nya negatif 3 nya bisa kita pindahkan luas kedua ini dikali pindah luas maka dia menjadi bagi maka negatif 2 pangkat N kurang 1 sama dengan negatif 192 dibagi negatif 3 kita negatif 2 pangkat N kurang 1 sama dengan negatif 192 dibagi negatif 3 hasilnya adalah 2 positif 64 nah selanjutnya untuk menentukan nilai N nya kamu harus buat 64 ini menjadi suatu bilangan berpangkat dengan basis negatif 2 ingat materi tentang bilangan berpangkat nah jadi kamu harus buat 64 ini menjadi suatu bilangan berpangkat dengan basis negatif 2 kira-kira 64 itu negatif 2 pangkat berapa maka disini negatif 2 pangkat E kurang 1 sama dengan nah kamu cari 64 itu kira-kira negatif 2 pangkat berapa jawabannya adalah negatif 2 pangkat ya pangkat 6 ya kamu kalikan aja negatif 2 kali 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 negatif 2 64 nah setelah sama seperti ini berarti tinggal biar N kurang 1 sama dengan 6 karena kan nilainya sama ya maka N sama dengan kita mau cari nilai N maka negatif 1 kita pindahkan ke ruas ke 2 berarti 6 negatif 1 pindah ruas menjadi positif 1 maka nilai N nya sama dengan 7 jadi negatif 192 adalah suku yang ke 7 jawabannya adalah C oke kita akan langsung masuk ke contoh soal yang berikutnya oke selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ke 2 jika suatu barisan geometri memiliki U1 sama dengan 3 dan U4 nya adalah 81 maka rasio dari suku tersebut adalah nah ini yang dicari adalah nilai rasio dan yang diketahui disini adalah suku ke 4 jadi kita tetap menggunakan rumus suku ke N untuk mencari berapa kira-kira rasionya disini diketahui rumus suku ke N itu adalah A kali R tangkat N kurang 1 ini adalah rumus untuk mencari suku yang ke N pada barisan geometri oke disini yang diketahui adalah suku ke 4 berarti U4 itu sama dengan A A A nya sudah diketahui ya U1 U1 adalah suku pertama suku pertama adalah A berarti A yang diketahui sama dengan 3 dikalikan dengan rasio nah rasio nya yang mau kita cari ya selanjutnya N kali yang diketahui adalah suku ke 4 berarti N nya adalah 4 4 kurang 1 nah U yang seempat tadi sudah diketahui adalah 81 81 sama dengan 3 dikali R pangkat 4 kurang 1 R pangkat 3 ya oke kita mau cari rasionya ya berarti disini 81 dibagi dengan 3 sama dengan R pangkat 3 8 1 bagi 3 hasilnya adalah 27 sama dengan R pangkat 3 nah R pangkat 3 adalah 27 maka nilai R nya sama dengan ini artinya kira-kira berapa pangkat 3 yang hasilnya adalah 27 atau maksud juga kita cari dengan seperti ini maka R sama dengan akar pangkat 3 dari 27 maka R nya adalah kira-kira bilangan berapa yang kalau dipangkatkan dengan 3 hasilnya adalah 27 ya jawabannya juga adalah 3 kenapa? karena 3 dipangkatkan dengan 3 hasilnya adalah 27 jadi rasionya disini adalah 3 maka jawabannya adalah lihat-lihat oke kita langsung masuk ke cat satu contoh yang berikutnya oke ini sudah soal yang ketiga kita punya soal jika X kurang 8 X kurang 4 dan X tambah 8 adalah 3 suku yang beruntan dalam suatu barisan geometri maka menurunkanlah nilai X nya nah disini tidak diketahui kira-kira ini suku yang keberapa tapi dikatakan bahwa ini adalah suku yang beruntan pada suatu barisan geometri nah kita disuruh mencari nilai X nya kira-kira untuk mencari nilai X nya bagaimana? ya kita gunakan rasionya kenapa? karena rasio dari suku yang beruntan pada barisan geometri itu pasti sama jadi kita bandingkan rasio dari suku ke suku ini dibandingkan dengan ini dan selanjutnya suku ini dibandingkan dengan ini karena rasionya pasti sama oke jadi itu rasio nya pasti sama ya jadi kita bandingkan rasio suku yang ini berarti X kurang 4 suku yang sesudahnya dibandingkan dengan suku yang sebelumnya berarti X kurang 4 dibandingkan dengan X kurang 8 sedangkan suku yang ini suku yang sebelumnya yaitu X tambah 8 itu dibandingkan dengan suku yang sebelumnya yaitu X kurang 4 oke kenapa saya buat itu sama dengan? karena ini sama-sama rasio dan pada barisan geometri rasio nya pasti sama jadi setelah seperti ini kita kalikan silam jadi X kurang 4 itu dikalikan dengan X kurang 4 sama dengan yang ini X kurang 8 itu dikalikan dengan X tambah 8 oke selanjutnya kita kalikan selanjutnya kita kalikan ya X kali X hasilnya adalah X kuadrat X dikali negatif 4 hasilnya adalah negatif 4 X negatif 4 kali X negatif 4 X negatif 4 kali negatif 4 hasilnya adalah positif 16 sama dengan ini juga kita kalikan X kali X hasilnya adalah X kuadrat X dikali positif 8 hasilnya adalah positif 8 X negatif 8 kali X hasilnya adalah negatif 8 X dan negatif 8 kali positif 8 hasilnya adalah negatif 64 berarti di sini X kuadrat nah negatif 4 X kurang 4 X hasilnya negatif 8 X tambah 16 sama dengan ini ya X kuadrat positif 8 X kurang 8 X hasilnya adalah 0 ya berarti tidak boleh tertulis langsung kurang 64 nah kita akan mencari nilai X nya berarti yang ada hubungannya dengan X kita pindahkan ke ruas pertama selanjutnya yang tidak ada hubungannya dengan X kita pindahkan ke ruas kedua berarti di sini X kuadrat nah yang di sini X kuadrat juga pindah ya awalnya positif pindah ruas menjadi negatif selanjutnya negatif 8 X sama dengan negatif 64 nah di sini negatif positif 16 pindah ruas menjadi negatif 68 maka X kuadrat kurang X kuadrat habis ya nilainya 0 0 dikurang 8 X hasilnya negatif 8 X sama dengan negatif 64 kurang 16 hasilnya adalah negatif 80 maka X nya sama dengan negatif 80 per negatif 8 maka nilai X yang sesuai atau yang tepat adalah negatif 80 dibagi negatif 8 jawabannya adalah 10 maka nilai X yang mengunjungi soal ini atau yang mengunjungi barisan geometri ini adalah X sama dengan 10 oke demikianlah materi matematika hari ini dari saya tentang barisan geometri mudah mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kamu dan kamu bisa paham dengan yang saya berikan jangan lupa ya tetap menonton channel saya rupiah kadrama dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya bagi yang baru berkunjung ke channel saya dan jangan lupa tetap like, komen, dan share video dari saya oke terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati